Hai assalamualaikum kembali lagi di channel Susi Kitchen kali ini kita akan membuat tewan dan kuahnya sekalian ya caranya sangat mudah dan praktis sebelum mulai yuk klik tombol subscribe di bawah dan klik lainnya juga ya bahan-bahan yang kita gunakan di sini saya menggunakan ikan tenggiri nah ikan tenggirinya ini super sekali ya saya menggunakan 500 gram kemudian saya menggunakan 300 ml air ini airnya air biasa nggak dingin dari kulkas tuh enggak ya bukan air es jadi ini air biasa 300 ml kemudian saya menggunakan satu buah telur telur plus kuning ya kemudian satu sendok makan garam jika teman-teman suka bisa tambahkan sedikit penyedap ya di sini saya menggunakan penyedap sedikit sekali kemudian kita aduk semua bahan ini menjadi satu jika teman-teman tidak mau menggunakan sendok bisa menggunakan tangan tapi sebelumnya cuci tangan terlebih dahulu ya sebelum memasak aduk semua bahan ini menjadi satu hingga mengental walaupun dia terlihat encer nggak apa-apa nanti akan mengental sendiri aduk sampai rata pastikan telurnya juga ikut teraduk ya karena jangan sampai kayak telurnya telurnya itu menggumpal begitu ya teman-teman nah ini udah mengental sekarang kita akan menambahkan tepung tapioca atau sagu tani ya sagu gitu mereknya bisa apa aja bisa tani nah kebetulan di sini saya menggunakan merek sagu tani saya menggunakan sagu tani ini 500 gram kita aduk rata untuk video ini enggak saya skip jadi pembuatannya itu sangat mudah sekali dan enggak makan waktu yang lama ya sekitar 5-6 menit itu udah bisa ya untuk mengadonnya juga sangat cepat sekali ya teman-teman nah jika udah mulai merata bisa tambahkan sisa tepung tapiokanya tadi masukkan semuanya ya jadi di sini saya menggunakan full 500 gram tepung tapioca merek sagu tani lalu aduk kembali sampai semuanya rata sambil mengaduk ini dibelakang saya sudah menyiapkan air yang sudah saya didihkan ya air yang sudah saya masak di atas kompor tapi belum mendidih sih akan saya didihkan maksudnya gitu ya saya merebus air 2 liter jadi sambil mengaduk ini nanti ini adukan sudah selesai airnya akan mulai mendidih jadi enggak makan waktu lama juga kan enggak nunggu-nunggu gitu nanti bisa langsung langsung kita bentuk nah ini udah mulai merata kita pastikan kembali sampai bawahnya enggak ada lagi tepung tapioca yang tertinggal ya jadi semuanya teraduk rata ini adonannya sama seperti adonan pempek juga ya nggak beda sama-sama banget ya kalau suka bisa langsung dibuat pempek tapi ini kita akan membuat tewan kan nah ini airnya airnya udah mulai panas dan udah mulai mendidih bisa langsung kita masukkan ya adonan tadi bentuk bulat-bulat seperti biasa bulat-bulat keriting saya bulatnya ukuran seperti ini nah untuk ukuran seperti ini akan menghasilkan biji tewan yang lumayan besar ya teman-teman jadi nggak yang kecil banget tapi jika teman-teman ingin ukurannya lebih kecil bisa bentuk pentil tewannya itu lebih sedikit kecil ya jadi kalau dipanggil di palembang itu menyebutnya pentil tewan maaf ya tapi kalau pada umumnya kan biji tewan tapi kalau disini nyebutnya seperti itu teman-teman lakukan seperti ini sampai semua adonan habis nah ini airnya nggak saya tambah jadi 500 gram yang adonan kita tadi menghasilkan penuh seperti ini jadi hasilnya banyak banget nah ini udah masuk semua sekarang akan kita rebus sekitar 10-15 menit disini saya akan merebusnya sekitar 15 menit semuanya terapung lalu nanti kita matikan ya Oke akan kita tunggu sambil kita aduk sebentar biar rata nggak ada yang mentah di tengahnya jadi hasilnya banyak banget ya teman-teman untuk 500 gram ikan tenggeri itu hasilnya banyak banget nah teman-teman bisa lihat ukurannya seperti ini ini lumayan ya lumayan besar kalau menurut saya Oke kita tunggu sampai 10 menit lagi nah 10 menit semuanya udah mendidih naik ke atas terapung dan penuh sekali ini udah siap kita matikan apinya udah matang semua ya tapi kita pastikan kembali untuk mengaduknya jika udah bener-bener teraduk sempurna oke kita matikan apinya ya kemudian kita akan menyiapkan bumbunya bumbu kuah teh uangnya disini saya menggunakan bawang merah dan bawang putih juga ebi aduh jatuh ebi atau udang rebon bisa ya saya menggunakan udang rebon yang yang kecil-kecil kemudian kita blender seperti ini nah sedikit memang tapi enggak apa-apa karena memang sedikit ya kemudian kita masukkan tumisan bawang merah kita tumis terlebih dahulu maksudnya bawang merah kemudian jika bawang merahnya udah mulai kuning kita masukkan bumbu yang udah kita giling tadi atau yang udah kita haluskan tadi kemudian kita tumis masukkan bawang daun bawang dan jamur jamurnya udah saya rendam terlebih dahulu jadi jamurnya ini lunak sudah kita tumis sampai harum kemudian kita akan masukkan bumbu teh wan merk ayam ya bumbu teh wancap ayam jika teman-teman nggak punya bumbu seperti ini bisa di skip lalu gantiin dengan merica ya merica bubuk atau lada bubuk kemudian tumis sampai harum dan matang ya pastinya nah ini udah mulai kuning udah mulai matang juga sebentar lagi kita matikan ya Oke kita matikan selanjutnya kita akan menyiapkan air untuk kuahnya ini bumbunya kita angkat dulu kemudian saya memasak air airnya satu setengah liter saya masukkan bawang daun bawang aduh terlibat sebagai daun bawang ya kemudian bumbu teh wan yang udah ditumis tadi nah ini daun bawang ya saya masukkan lumayan banyak ya kemudian kita masukkan garam gula garamnya saya gunakan satu sendok makan dan gula satu sendok makan bisa kasih penyedap ya kalau suka kemudian didihkan sampai seperti ini nah ini sudah mendidih kemudian masukkan biji tewan tadi jadi kalau udah udah mendidih baru masukkan biji tewan ya bisa masukkan semua atau sedikit-sedikit saya disini memasukkannya sedikit terlebih dahulu karena enggak semuanya saya masukkan nah ini saya masukkan sekitar separoh saya masukkan separoh kemudian saya aduk aduk rasa sampai mendidih seperti ini dan terapung ya teman-teman nah jika udah terapung bisa masukkan daun seledri jadi disini instan semua ya nggak perlu yang gimana-gimana ya jika teman-teman suka tambahkan bawang goreng pada saat nah ini sisanya ya nggak saya masukin semuanya sisanya lumayan banyak sisanya nanti akan saya buat lenggang lenggang palembang nah ini udah mateng daun-daunnya udah layu semua dan aromanya juga enak jika teman-teman suka bisa tambuhkan bawang goreng disini saya enggak menggunakan bawang goreng karena lagi nggak suka makan bawang goreng ya hasilnya seperti ini ini bener-bener enak loh teman-teman tinggal tambahkan cabai jika suka pedas dan kecap demikianlah video ini terima kasih ya teman-teman enak i Boys